Viral sebuah video memperlihatkan seorang warga menyindir pemerintah daerah dengan aksi memancing di jalan rusak yang tergenang air. Sabtu, 26 Oktober 2024, siang. Dari video yang berdurasi 55 detik tersebut, seorang warga menggunakan potongan tongkat kayu dan tali yang mengikat botol minuman bekas dilemparkan ke badan jalan yang tergenang air hujan. Saat aksi itu berlangsung, terlihat sejumlah kendaraan pengunjung maupun warga setempat hilir mudik melewati jalan tersebut, aksi itu dilakukan. Diduga sebagai bentuk kekecewaan warga melihat kondisi jalan yang selalu tergenang air ketika digunir hujan. Dari penelusuran tribun jabar, titik badan jalan yang tergenang air ini berada di jalan wisata pantai barat Pangandaran sekitar di antara blok pos 1 dan pos 2. Satu titik badan jalan wisata yang digunangi air hujan tersebut akibat kondisi saluran pembuangan air yang tidak lancar. Seorang warga di Pangandaran, Dede Hendra mengatakan, kondisi badan jalan wisata yang tergenang air hujan itu sudah cukup lama. Di tahun kemarin juga sama kayak gitu. Mungkin warga ataupun pelaku usaha wisata itu merasa jengkel. Akhirnya, buat video seperti memancing, diujar Dede dihubungi tribun jabar melalui WhatsApp Sabtu, 26 Oktober 2024, sore.